Di hari pertama masuk kerja pasca libur lebaran, Wali Kota Semarang menegaskan seluruh pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai P3K maupun non-ASN di lingkungan pemerintah Kota Semarang wajib masuk kerja dan jika ada yang membolos maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa pemotongan tambahan penghasilan pegawai atau TPP sebesar 15% perharinya. Selasa pagi, ribuan pegawai pemerintah Kota Semarang mengikuti apel terpusat di halaman Balai Kota Semarang dan dipimpin secara langsung oleh Wali Kota Semarang dan dilanjutkan dengan halal bihalal dengan saling bersalaman. Wali Kota Semarang Hefiarita Gunaryanti Rahayu menegaskan di hari pertama semua pegawai baik yang berstatus ASN, T3K maupun non-ASN wajib masuk kerja. Ia meminta di hari pertama kerja ini semua pelayanan berjalan normal dan para pegawai juga diminta melakukan bersih-bersih di kantornya masing-masing. Bagi yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas, ITA memastikan akan ada sanksi administrasi. Saya ingin hari ini ya teman-teman sudah tidak ada yang istilahnya WFH dan sebagainya ya tetap harus kerja. Kalau ada ketahuan tidak masuk, tapi tanpa izin ada sanksi? Ya, pasti ada sanksi. Biasanya kan nanti akan diinventarisirkan mana-mana yang masuk dan apa yang tidak masuk tanpa izin. Ada memang yang tadi semalam ada yang izin. Kepala BKPP Kota Semarang, Joko Hartono memastikan akan ada sanksi pemotongan tambahan penghasilan pegawai atau TPP sebesar 15% per hari. Jadi yang pertama kalau nanti ketahuan kawan-kawan ASN tidak masuk pada hari ini, dia akan kena potongan TPP 15%, besar sekali tentunya. Karena kalau gaji itu tetap butuh karena gaji itu hak, kalau TPP itu kan pesan kinerja. Selain melakukan apel, Wali Kota Semarang juga merencanakan akan menggelar sidak ke sejumlah pelayanan umum untuk memastikan semuanya berjalan normal kembali seperti sebelum libur lebaran.